Intro Pemain Barcelona paling atletis ternyata tak mengenal konsep waktu Pemain Barcelona paling atletis, Adama Traore disebut tak mengenal konsep waktu Adama Traore memulai karir seniornya bersama tim Barcelona pada tahun 2013 Dan terus berlanjut hingga tahun 2015 Sayangnya Traore tak banyak mendapatkan kesempatan dan hanya bermain 1 kali selama 2 tahun memila Barcelona Oleh karena itu demi mendapatkan waktu bermain, Traore pindah ke Inggris dengan bermain bersama Aston Villa dan Middlesbrough Di Middlesbrough inilah klub yang dibelanya di tahun 2016 hingga tahun 2018 Traore mulai dikenal banyak orang setelah bermain cukup apik di klub yang berasal dari Yorkshire Utara Bahkan di musim 2017 hingga 2018 Traore mendapatkan penghargaan pemain terbaik versi fans Middlesbrough Karena performa apiknya dengan berhasil mencetak 5 gol dan 10 asis Akan tetapi meski tampil apik selama membela Middlesbrough Traore yang punya catatan buruk terutama soal Watu Menurut Sekundar Wing, mata rekan Traore di Middlesbrough Traore tidak menelak konsep waktu sehingga sering membuatnya telat datang Baik saat latihan maupun pertandingan Sampai-sampai karena telat, Traore hampir ditinggal bus Middlesbrough yang akan berangkat ke pertandingan Padahal akibat perilaku telatnya Traore sudah didenda oleh klub tapi pada akhirnya denda tersebut dihabus Pasalnya meski sudah didenda, Traore tak pernah cerah Satu pemain langsung terlintas di benak saya ketika saya memikirkan penyebab terbesar denda klub Ada Matraore, pemain hebat, anak hebat tapi dia sama sekali tak punya waktu disiplin Kata steward dawing dinuklik dari Pulau Sport Gold Internasional Dia tidak mengemudi dan dia tinggal tempat di sebelah tempat latihan Jadi dia datang untuk berlatih dengan skuter kecilnya dan dia selalu terlambat Kami semua akan berpergian dalam 40 menit atau lebih dan dia 2 menit di tengungan dan dia selalu terlambat Suatu kali dia pulang untuk lintu siang dan kami berangkat dengan pelatih untuk pertandingan di kemudian hari Gerimong baru saja menyuruh sopir untuk meninggalkannya karena dia tidak bangun Ujans battle ring melancurkan Tapi ketika dia hanya suka membayar denda, dia pasti senang membayar mereka Pada akhirnya itu menjadi terlalu lepas kendali Kami memutuskan di antara kami, kami tidak dapat mengambil jumlah uang darinya yang harus dia bayarkan kepada kami dengan denda Kami tidak bisa terus menendanya, itu jelas tidak berhasil Jadi kami harus benar-benar menyeretnya ke dalam bus Dia adalah anak yang hebat, tapi dia tidak memiliki konsep waktu Tutur Stairwork Dowing menambahkan Saat ini, Adam Traore bermain bersama Barcelona Setelah klub catalunya itu meminjamnya dari Wolverhampton pada bursa transfer musim dingin 2022 lalu Bersama Barcelona, Traore bermain cukup baik dengan mencetak 2 asis dari 6 penampilan di Liga Sepanyol 2021-2022 sampai sejauh ini Soal masa depan Osman Debele, Wonder Kid Barcelona bilang begini Wonder Kid Barcelona, Petri sedikit memberikan komentar soal masa depan Osman Debele di Camp Nou Finger Barcelona, Osman Debele kembali tampil mengesankan setelah pulih dari cedera lutut dan hamstring yang dialaminya Sejak nomor kepergian Debele dari Barcelona muncul Sang pemain mendapat banyak sorotan Hal ini disebabkan karena Debele hanya mau bertahan dengan kenaikan gaji Padahal performanya di atas lapangan kerap inkonsisten dan sering menderita cedera Alhasil, Barcelona berencana melepas Osman Debele di akhir musim 2021-2022 usai gagal pergi pada Januari lalu Namun, sejak ditutupnya bursa transfer musim dingin Januari 2022 Penyerang saib dinos Prancis itu tampil impresif dengan torrean 2 gol dan 7 asis dari 13 penampilan di lintas kompetisi Dengan performa tersebut, Barcelona kabarnya mulai berubah pikiran soal masa depan Debele Elbar kekini berniat untuk memperpanjang kontraknya yang akan habis pada musim panas 2022 Meski demikian, Debele belum menunjukkan tanda-tanda ingin memperbarui kontraknya Masalahnya, dia disebut lebih berpotensi pindah ke Paris Saint-Germain Dalam sebuah kesempatan, Pedri sedikit menyinggung soal masa depan Debele Ketika memberikan pujian selangit untuk striker bursa 24 tahun tersebut Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya dan dia adalah pemain gila Kata Pedri seperti dikutip dari Marga Anda tidak tahu apakah dia akan membawa bola ke kiri atau ke kanan Dia mengirim bola kemanapun yang dia inginkan dan menyenangkan memilikinya Terkadang saya bercanda dengannya tentang masa depannya Tapi itu adalah keputusan yang harus dia buat sendiri Tutur pelamiker perusia 19 tahun itu menambahkan Wahai Barcelona, begini cara biar dapat kemampuan terbaik dari Frank Kezi Barcelona mendapatkan tips untuk bisa mendapatkan kemampuan terbaik dari calon pemain anjar mereka Frank Kezi Barcelona hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa memperkenalkan Frank Kezi sebagai pemain anjar mereka Menurut laporan jurnalis Italia, sekaligus pakat transfer terkemuka Fabrizio Romano Frank Kezi telah selesai menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan di Lugano Swiss pada 22 Maret 2022 Hal itu dilakukan Frank Kezi sebagai syarat kepindahannya dari AC Milan menuju Barcelona di bursa transfer musim panas 2022 Hal itu dilakukan Frank Kezi sebagai syarat kepindahan dari AC Milan menuju Barcelona di bursa transfer musim panas 2022 Kutrak resmi akan selesai dalam beberapa minggu mendatang Demikian bunyi tweet dari Fabrizio Romano yang dikutip dari bolasport.com Kezi akan pindah ke Barcelona dengan status bebas transfer setelah menolak memperbarui kontraknya di AC Milan yang habis pada 30 Juni 2022 Untuk bisa mendapatkan penampilan terbaik dari Kezi, Barcelona mendapatkan tips dari mantan pelatih sang geladang Massimo Drago Drago bekerja sama dengan Kresi selama satu tahun di klub seri C, Cesana Saat itu Kezi dipinjamkan dari Atalanta Perang Kezi baru berusia 19 tahun ketika dia dipinjamkan ke Kezana saat masih berada di visi kedua Liga Italia Kata Drago dikutip dari bolasport.com Dia adalah salah satu dari banyak bakat Atalanta Di mana dia selalu bermain bertahan di pusat, namun tidak perlu waktu lama untuk mengetahuinya Bahwa dia memiliki semua kualitas untuk pindah ke limi tengah, ujarnya lagi Drago memberitahu Barcelona apa yang bisa mereka harapkan bagi pemain untuk mendapatkan julukan si Presiden di AC Milan Meskipun dia juga bermain pivot, Kezi melakukannya lebih baik sebagai pemain nomor delapan, ujarnya Drago Dia adalah geladang box-to-box yang bisa bertahan dan menyenang dengan hasil yang sama 90 menit Meskipun fisiknya bagus, dia memiliki kemampuan teknis untuk membebaskan dirinya Game 4-3-3 yang diterapkan Savi Saya melihatnya lebih baik di setelah Sergio Pesquet atau Poros lainnya Bermain di posisi ini, Frank Kezi bersama Barcelona bisa mencetak keelapan hingga sembilan gol per busif Saya selalu mengatakan bahwa Frank Kezi memiliki level kualitas dan pengamalan untuk menjadi starter di Barca Serta di semua klub top dunia lainnya Dia memiliki keperibadian yang merikan dan bukan kebetulan bahwa di Milan dia adalah orang yang mengambil penalti sebelum selatan di Bremovic AC Milan bahkan menculukinya sang Presiden, ujarnya lagi Kezi pasti akan menambahkan opsi Savi jika dia resmi pindah ke Barcelona Kehadiran Kezi akan memastikan ada persaingan ketat dengan Sergio Pesquet, Frankie de Jong, Petri, Gavi dan Nico untuk mendapatkan tempat di lini tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!